Kita akan membahas mengenai penggunaan Revolve Feature Selamat datang kembali di channel OneFutureSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Di video ini kita akan membahas mengenai penggunaan Revolve Feature Dengan menggambar 3D model berikut Oke kita coba bisa masuk ke Solid Lock nya terlebih dahulu Nah setelah kita masuk ke Solid Lock kita buat part berat New Double click part Setelah kita masuk ke part pastikan unit system yang kita gunakan mmg second di pojok kanan bawah Kita klik custom nya kita pilih yang mmg second Oke setelah kita memastikan unit system Kita kembali ke mode yang tadi Jadi langkah yang pertama untuk membuat model ini adalah Membayangkan model ini tidak memiliki cut slot semacam ini Setelah kita membayangkan model ini dalam keadaan tanpa cut slot Kita sekarang membayangkan model ini dipotong dari dua Maka kita akan mendapatkan bentukan skep utama dari model ini Jadi kita membayangkan bentukan skep utama nya model ini yang akan kita gunakan untuk Revolve Kita mulai saja Meletakkan skep utama dari model kita kita bisa memilih plane yang sesuai Apabila kita nanti ingin isometrik dari model kita itu berdiri Maka kita bisa menggunakan front ataupun right plane untuk meletakkan skep utama kita Oke kita pilih saja front plane sebagai skep media nya Klik kanan front plane Kita masuk ke sketch Sketch Oke setelah kita masuk ke jendela skep Langkah yang pertama kita akan buat garis bandunya atau garis sembuh untuk Revolve nya nanti Kita bisa klik pull down menu nya line Lalu kita pilih centerline Lalu kita mulai menggambar dari titik origin Macam ini Dan ke atas pastikan dia lurus vertikal Oke Kemudian kita bisa escape Kemudian kita klik yang line Jadi kita setelah membuat centerline kita buat garis biasa sekarang line Kita buat garis atau gambar skep utama yang seperti ini kira kiranya Kita mulai dari sini Bahwa pastikan ada garis pantu biru ya Setelah ada garis pantu biru kita bisa klik Geser klik Itu memastikan bahwa garis paling bawah itu sudah se horizontal dengan titik origin semacam ini Kita buat skep semacam ini Oke Nah disini saya akan membuat garis melengkung Untuk membuat garis melengkung Seperti pada video sebelumnya kita bisa langsung arahkan cursor ke titik terakhir dari garis yang kita buat Tanpa klik cuma diarahkan saja Semacam diarahkan Setelah mengenai titik akhir Kita geser ke atas langsung Mengikuti bentuk lengkungan yang ingin kita buat Setelah seperti ini kita bisa klik Klik lalu geser ke atas Disini kita akan membuat garis yang memiliki hubungan atau relation tangent dengan garis lengkung Untuk itu kita perlu melihat icon di samping user kita Dia menampilkan automatic relation tangent Kotak kuning yang muncul itu adalah automatic relation tangent Jadi kalau kita klik pada saat kotak kuning muncul Dia akan otomatis menambahkan relation tangent pada garis yang akan kita buat ini Kita klik ya pada saat kotak kuning tangent muncul Klik Kemudian kita lanjutkan garis semacam ini Klik Dan kita lanjutkan semacam ini Setelah kita mendapatkan skep utama semacam ini Kita bisa tekan escape untuk mengakhiri comment line Disini kita bisa mulai menambahkan dimensi Kita aktifkan semua dimension Lalu kita tambahkan dimensi untuk garis ini dulu Gak apa-apa Garis yang paling luar Klik Kemudian kita klik garis bantu Klik Geser Kita klik Kita masukkan dimensinya 52,5 Bentar Kemudian kita bisa pilih yang Titik ini 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 Kita klik Geser ke bawah Kita klik lagi 46 Bentar Setelah itu Barulah garis yang dalam ini Atas dalam Klik Ini Kita masukkan 29,7 Oke tidak apa-apa bentuknya seperti ini dulu Kemudian kita pilih titik yang ini Oke Klik Nah kita keser ke atas 36,2 Semacam ini Kemudian kita bisa klik Garis yang miring ini Kita masukkan ke miringannya 3 derajat 3 derajat Kita bisa lihat Kecilkan lalu kita tarik ke bawah yang tiga ini Supaya dia menegak atau bergumpul dengan dimensi yang lainnya Kemudian kita bisa escape satu kali ya Escape satu kali saja Untuk menghilangkan pilihan dimensi yang centerline Jadi ini sekarang sudah memberikan dimensi secara normal lagi Kita lihat semua dimensi masih aktif Kita bisa langsung klik saja Untuk garis paling bawah ini yang vertikal Klik geser klik 4,3 Lalu untuk garis yang miring ini Klik geser Pastikan gesernya horizontal lurus Kita klik Masukkan ketinggian 16 Kemudian Radisnya kita klik Klik 10 Kita kasih radis 10 Lalu tinggi dari Garis paling atas Klik Dan juga tinggi dari Sini Garis ini Klik Kita geser 24,5 Semacam ini Oke untuk yang Garis ini dan garis ini kita biarkan Setelah kita mendapatkan dimensi dan bentuk luar dari sketch kita Kita bisa escape Untuk mengakhiri comment smart dimension Oke disini saya akan membuat sketch ketebalan dari dinding luar ini Jadi kita tidak perlu langsung membuat sketch lagi Mering lalu lokasi Lengkung lalu mering lagi Tapi kita bisa menggunakan command sketch Yaitu command offset entities Jadi kita bisa menggunakan offset entities Untuk membuat dinding dalam dari sketch kita Disini kita bisa klik Offset entities Set entities Nah kita masukkan Send you atau miring nya yang akan kita offset 3,2 mm kata kalah ya Kemudian kita pilih Garis atau sketch yang akan kita offset Disini saya memilih 3 dari sini 1 Lalu yang langkung 2 Lalu yang ini urusin mering 3 Jadi ketiga garis ini kita pilih Nah tapi disini preview nya dia menampilkan keseluruhan ya Karena disitu ada pilihan select chain Kita bisa kosongkan select chain Nah select chain itu berarti dia memilih yang berkesinambungan Garis yang berkesinambungan Atau chain itu tadi Kalau kita kosongkan ya dia cuma memilih 3 yang kita pilih tadi saja Tapi arahnya kita mau ke dalam Sedangkan ini preview nya yang kuning keluar Kita bisa klik yang reverse Jadi pastikan option nya Add Dimension dan Reverse Kalau bidireksional ini Nah dia di dua arah Kita bisa kosongkan semuanya Cap n ini dia menambahkan tutup Nah semacam ini ya Kita bisa kosongkan juga Oke kita akan bahas nanti untuk lebih jelasnya Setelah kita mendapatkan preview yang sesuai Dan option nya cuma ini saja yang kita centang Add Dimension dan Reverse Kita bisa OK Disini dia otomatis membuat garis offset 3,2 Setelah kita mendapatkan dinding dalam Kita bisa tarik titik ini Yang hitam paling bawahnya Kita tarik klik paham Nah semacam ini Supaya dia bebas Nah setelah kita tarik Disini titik terakhir jadi biru ya Istilahnya jadi bebas Sebelumnya kan hitam semacam ini Titik pojok potongnya Titik akhirnya Yang atas ini juga kita bisa tarik Supaya bebas Tarik-tarik saja Lepaskan di area bebas macam ini Kita klik di luar area Dan membebaskan Nah jadi sudah jadi biru Jadi ini bisa kita tambahkan relation sekarang Sekarang kita tambahkan relation antara titik yang ini Dan juga titik yang ini Ingat untuk memilih 2 item Kita bisa tekan dan tahan control Jadi setelah kita klik titik ini Kita tekan dan tahan control Lalu kita pilih titik yang ini Kita lepaskan control Setelah kita memilih 2 item 2 titik ini kita apakan Kita merge Lalu kita klik Kemudian Ini juga yang bawah Klik titik yang bawah control Klik titik yang ini Kita merge juga Semacam ini Kita bisa tekan ok disini Atau escape ya Untuk mengakhiri pilihan Disini masih bebas Kita seselurkan lagi Ini kita bisa geser ke bawah titik ini Kita seselurkan lagi bentuknya Semacam ini Kemudian Kita bisa tambahkan dimensi sekarang Untuk ebar ini Smart Dimension Garis ini kita klik Escape dulu ya sorry Escape dulu supaya bebas Escape lagi Sekarang sudah bebas dari pilihan Kita bisa tambahkan dimensi dari garis ini 2 2 mili Semacam ini Oke kita bisa tekan escape Untuk mengakhiri Smart Dimension Comment Setelah kita mendapatkan escape utamanya Sekarang Dia sudah memiliki Satu fully defined escape Atau sudah lengkap Nah untuk garis bantu ini Masih ada titik biru Nah dia tidak diperhitungkan Atau dihiraukan Untuk garis bantu Tidak perlu fully defined Yang perlu fully defined escape Atau yang perlu ditambahkan dimensi Itu yang escape utama Yang garis penuh Seperti ini Bukan garis bantu Tapi bisa kita tambahkan Relation juga Antara titik ini Berarti Akhir garis bantu Dan juga Titik yang ini Kita tekan control Jangan lupa Dua titik ini Mau kita horizontalkan Klik Dan horizontal Escape Untuk membebaskan pilihan Kita sekarang Sudah mendapatkan Escape utama dari profile kita Sekarang kita bisa tekan Exit edit escape Untuk keluar Kemudian kita Control Untuk menampilkan View orientation isometric Biarkan Ini dalam posisi Terselect Atau terpilih semacam ini Lalu kita bisa masuk Ke features Kita klik Yang Revolve Voice or Base Nah Untuk axis of revolution Tentu kita pilih Garis bantu Kita klik Disini preview nya sudah sesuai Langsung saja kita Oke Disini kita sudah mendapatkan Model utama kita Yang bernama kerah Tanpa cut slot Sekarang juga kita membuat Cut slot nya Kita bisa membuat Cut slot nya Di front plane juga Kita aktifkan front plane Klik kanan Lalu masuk ke escape nya Terlebih dahulu Kemudian kita Control 8 Atau normal itu Control 8 Setelah kita normal itu Barulah kita aktifkan Comment Line Line Kita mulai membuat Garis dari sini ya Klik Geser ke bawah mereng Lalu kita membuat Garis yang Lengkung Semacam ini Arahkan ke titik Terakhir Geser seperti ini Pastikan ada garis bantu biru Membuktikan atau menandakan Titik yang kita klik ini Horizontal dengan titik Awal dari garis yang Klik Lalu kita pastikan Garis yang ini Yang sekarang kita buat Dia memiliki relation tangent Kita lihat Disitu ada automatic relation tangent Yang kuning Barulah kita klik Lalu kita tutup Kita klik seperti ini Setelah kita tutup Kita sudah mendapatkan Profil dari cut slot nya Kita escape Untuk mengakhiri sketch Atau untuk mengakhiri comment line Sekarang kita bisa menggambar Garis bantu Atau center line Folder menu nya Dari line kita klik Center line Garis bantu dari titik Tengah Garis horizontal ini Ini titik tengahnya Jaya nyara kuning Kita klik pastikan Jadi titik tengahnya Lalu juga Kita pilih yang Titik tengah atau titik Sumbu dari Garis lengkung Skip Sekarang kita Atur relation nya Pastikan garis bantu ini Horizontal Sorry vertical Kita klik garis bantunya Lalu kita pilih yang Relation vertical Kemudian kita klik di luar area Untuk mengeluaskan Kemudian titik ini Titik tengah dari Rengkung Dan juga titik origin Kita tekan dan Lahan control Jangan lupa Dua titik ini Kita mau vertikalkan Kita klik di luar area Atau tekan escape Kemudian Setelah kita atur Relation nya Kita tambahkan dimensi Dan smart dimension Kita klik Lalu kita pilih garis Yang atas ini 17,5 Lebarnya Untuk sudutnya Garis ini dan garis ini Kita pilih 9 derajat Kemudian Untuk tingginya Jadi dari Garis bawah ini Dan juga Garis lengkung Jangan lupa untuk Mendapatkan dimensi Terluar dari Garis lengkung ini Kita tekan shift Tekan dan tahan shift Tahan shift Klik garis lengkung Terluar ini Lalu baru Lepaskan shift Kita klik 9,5 Kita escape Untuk mengakhiri Command Smart dimension Disini Kita sudah Merapatkan Fully defined Sketch status Kita bisa exit edit Sketch sekarang Setelah kita mendapatkan Sketch dari Cut Slot Kita bisa isometrik Control 7 Lalu kita gunakan Potong ke arah sini Kita balik arahnya Dengan Reverse Direction Kita pilih End Condition True All Tembus Lalu kita bisa OK Disini Kita sudah mendapatkan Model utama kita Sekarang kita tinggal Menambahkan radius radius Atau fillet Untuk model kita Kita bisa aktifkan Fillet Klik Lalu kita kasih 1 Atau mili Fillet Yang menggunakan Fillet pertama adalah Garis ini 1 Dan juga tepian ini 2 2 tepi ini Kita kasih radius 1 mili OK Kemudian kita fillet lagi Defun fillet 0,5 mili Kita pilih yang Ini Klik Semacam ini Lalu kita bisa OK Kemudian fillet lagi 0,3 Sekarang kita bisa Memilih permukaan Yang ini Dia akan memilih Keseluruhan Atau yang berkesinambungan Yang tangent Dengan permukaan ini Setelah kita pilih permukaan ini Kita pilih juga Yang Tepi ini Garis ini OK Jadi kita pilih cuma Permukaan saja Dan juga garisnya Lalu kita OK Kita bisa lihat Sekarang kita sudah mendapatkan Model Kerah Sekarang kita bisa Save File Save Nah sekarang kita bisa kasih Nama kerah Lalu kita save Semacam ini OK Mungkin cukup sampai disini Materi pada video kali ini Kalau teman-teman mempunyai komentar Sanggaan Atau mau sharing ilmu Bisa tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah nonton video ini Apabila teman-teman Rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman Atau yang lain Terima kasih sudah di share Dan terima kasih sudah di subscribe Untuk channel what future solution Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video